Tentara Israel pada hari Sabtu, 2 November 2024, melancarkan serangan udara dan pemboman artileri di wilayah Gaza Utara dan Tengah yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya 20 warga Palestina. Kemudian, tiga warga Palestina lainnya terbunuh ketika pasukan Israel menembaki sebuah pertemuan di sebelah barat kamp. Kamp pengungsi Nusaira terus menghadapi pemboman hebat yang telah berlangsung sejak Jumat pagi dengan serangan baru dilaporkan. Sementara itu, bentrokan telah meletus antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Israel di dekat Kamp Nusairat. Di bagian lain di Gaza Tengah, serangan udara Israel menargetkan Timur Deir Al-Balah, sementara di Gaza Utara, penembakan artileri di lingkungan Al-Baraka. Di tempat lain, tiga warga Palestina tewas dalam serangan Israel di dekat Serikat Pekerja di lingkungan Saftawi, utara kota Gaza. Selain itu, media Israel melaporkan evakuasi tentara Israel yang terluka di dekat Kamp Jabalia, utara Gaza, melalui helikopter.